Pokiam Kim Chee Jilid 24 Mendengar itu, Tiapu Olek mendungak Yo Kiantong yang antar Xiao Hong, itulah baik ia kata Cuma aku pikir, kalau K sendiri yang antar ia, barulah hati semua orang menjadi tetap Tanda petik Bo Pek tertegun mendengar itu, tetapi setelah berpikir, ia geleng kepala Aku tidak bisa turut Xiao Hong ia kata Memang mengingat kebaikannya, aku mesti antar ia, tetapi aku masih ada urusan Maka aku khawatir diliari ia berangkat urusanku masih belum selesai Mendengar itu Tiap Xiao Pue Olek bersenyum Bo Pek, aku dapat dengar apa yang kau pikir dalam hatimu, ia kata Kau tentu hendak tunggu putusan perkaranya Xiao Hong keluar dan Xiao Hong berangkat Lantas kau hendak satroni OE Kiepok Benarkah begitu? Wajahnya Bo Pek berubah sedikit, tetapi di hadapan pangeran itu ia tidak mau mengaku Ia coba tertawa Bukan, bukan demikian sangkalannya Buat hadapi Kiepok, kenapa aku mesti menunggu begitu lama, kenapa aku mesti tunggu berangkatnya Xiao Hong? Tetapi Xiao Hong jauh bersenyum terus Sudah, aku sudah ketahui kata ia Kau sekarang sedang menahan sabar menunggu putusan perkaranya Xiao Hong, setelah itu kau mau cari Kiepok Kiepok sekarang setiap hari dengan rajin berlatih ilmunya menggunai gaetan Hok Chiu kau, guna nanti layani kau Aku tahu, sakit hati di antara kau berdua memang sukar dibereskan secara damai Aku juga ketahui perbuatan OE Kiepok selama ini melewati batas, aku ingin ada orang yang berikan hajaran padanya Cuma kau harus pikir masak, kau sebenarnya tidak harus ladani dia Kau masih muda, hari kemudian kau penuh harapan Kiepok itu orang macam apa? Ia melulu andalkan uangnya, lain tidak Maka aku pikir baik kau sabar terus dan lebih utamakan hari kemudianmu Bau pekagumi pangeran ini yang pikirannya luas, ucapan siapa bikin hatinya tergerak Benar lihat Xiao Puelek sayangi aku ia pikir Memang tidak ada harganya buat layani OE Kiepok Cuma selama OE Kiepok belum disingkirkan, selama itu juga teks Xiao Hong tidak akan merasai hari yang aman Dan selama OE Kiepok masih hidup, kota raja ini terus diancam bencana Siapa tahu, berapa banyak orang lagi yang akan jadi korban kejahatannya? Kendati ia berpikir demikian, Bu Wopatoh tidak utarakan itu Ia hanya kata ia mau coba bersabar Kemudian sesudah bicara lagi sekian lama ia berbangkit untuk pamitan Buat kedatanganmu ini, aku sebenarnya hendak adakan perjamuan kata Tiat Puelek Hanya karena ada urusannya teks Xiao Hong, aku telah tunda itu Mana kita bisa bersenang-senang? Tapi sekarang lain, putusan sudah keluar, maka mari kita dahar sama, supaya kita bisa bicara lebih lama Ini bukannya perjamuan, perjamuan itu, kita mesti tunggu lagi satu atau dua tahun Setelah nanti Xiao Hong kembali dari Sien Kiang, waktu itu pasti aku akan jamu kau orang segara besaran Melihat kebaikannya tuan rumah Bu Wopatoh berduduk pula, tidak berani tampik itu Tapi mendengar ucapannya pangeran itu Lagi satu atau dua tahun, ia jadi berpikir Sekarang ini belum ada satu tahun, perkara telah datang saling menyusul Maka selewatnya satu atau dua tahun kemudian, entah apa yang akan terjadi lebih jauh Tapi juga pikiran ini ia tidak mau utarakan Tiat Puelek bicara pula sebentar, lantas minta Bu Wopatoh duduk menantikan Ia sendiri bertindak ke dalam sampai sekian lama baru ia keluar pula Sekarang seorang kacung ikuti ia, tangannya kacung itu membawa dua batang pedang yang terbungkus kain merah Di depan si anak muda, Tiat Puelek buka bungkusan kedua pedang itu yang ia hunus Akan kasih lihat pada tamunya Dua pedang ini adalah senjata yang tersohor Aku pernah minta pertolongan ahli, akan memeriksa, dan mereka bilang pedang semacam ini sukar didapatkan Apabila dipadu dengan yang duluan aku kasihkan padamu, kedua pedang ini jauh lebih baik Pangeran Boan ini bicara dengan air muka terang, dengan senyuman Dengan hati Bu Wopatoh periksa kedua pedang itu, bagian tajamnya berwarna hijau gelap, bagian tubuhnya ditabur dengan tujuh bintang emas Itulah benar pedang tua yang berharga Tapi berbareng dengan ini ia tunduk sambil berpikir Karena Tiat Puelek sebut pedang persenannya yang dahulu, mengingatkan ia pada riwayatnya waktu itu Seng pedang bikin ia berkenalan dengan Beng Suqiao dan yang akhirnya ternyata menyedihkan Tiat Puelek heran melihat orang diam saja dan seperti berduka, lantas ia dapat menduga sebabnya Maka ia lantas Suruh kacungnya bawa kedua pedang itu buat disimpan dan teklok di perintah lekas sajikan barang hidangan Tidak antara lama, arak dan makanan sudah teratur rapi di atas meja Mari kita minum berkata cuan rumah yang hendak hiburkan tamunya Dan ia, alu bicarakan urusannya si Yao Hong, yang kemudian menjurus pada halnya si pemuda sendiri Kalau kau tetap tidak mau antar si Yao Hong, baik kau tinggal bersama aku disini Kata orang bangsawan itu akhirnya Setiap hari aku nanti hadiahkan kau 200 cil perak, aku percaya jumlah itu cukup buat kau gunai untuk segala keperluanmu Kau harus mengerti, meski begini aku tidak ingin kau menjadi cinteng atau pahlawanku, aku akan tetap pandang kau sebagai tamuku Apa yang jadi keinginanku adalah agar kita berdua setiap waktu bisa berada bersama, supaya aku bisa sering minta pelajaran tipu silat darimu Hal itu akan bikin aku gerang sekali Li Bo Pek, berterima kasih buat kebaikannya Pua Olek ini, tetapi ia kata Jiaya sangat baik terhadap aku, Budi kau tidak nanti aku lupakan Mengenai keberangkatannya tek si Yao Hong, aku tidak khawatirkan suatu apa, karena ia sudah dapatkan bantuannya Yo Kian Tong dan San Cheng Li Aku juga merasa bertetap hati buat keluarganya si Yao Hong, lantaran di sana ada Siu Lian yang melindungi Maka itu aku telah pikir, seberangkatnya si Yao Hong nanti, aku pun niat pergi ke Kang Lam akan sambangi Pau Kang Lem Hao Nanti saja, sekembalinya ia dari Kang Lam, aku tinggal bersama Jiaya di sini Tiat si Yao Pua Olek Manggut Tentang jago tua Kang Lem Hao aku pernah dengar banyak ia berkala Selama beberapa puluh tahun hingga kini, ia adalah jago Kang Lam yang tidak ada tandingannya Ia adalah orang yang aku sangat kagumi Tapi aku tidak pernah dengar Yang ia pernah datang ke utara, ia pasti sudah berusia sangat tinggi Jangan ia sudah tidak ada di dalam dunia ini Dari itu aku khawatir di Kang Lam kau tidak akan dapat ketemui dia Tanda petik Tapi aku percaya bahwa aku akan dapat jumpai dia, Li Bo Pek bilang Ketika dahulu aku baru berumur 8 tahun, ayah dan ibuku telah menutup matu karena serangan penyakit Adalah ia yang tolong aku Pau Kang Lem Hao adalah saudara angkat almarhum ayahku Hang Kiat Sesudah ia tolong urus dan kubur jenazah orang tuaku Ia bawa aku ke utara, di mana aku diserahkan pada pamanku untuk dipiara Ia sendiri berangkat terus Kemudian almarhum guruku Kiekong Kiat datang ke Lam Kiong untuk mengajar silat Sebenarnya kedatangan guruku itu adalah untuk memenuhi keinginan Pau Kang Lem Hao Supaya ia bisa didik aku Maka itu, ayah dan ibu adalah yang lahirkan aku Tetapi orang yang didik aku adalah Pau seorang Sejak berpisah dari Pau Kang Lem Hao Sampai sekatang ini sudah 20 tahun Bila nanti kami saling bertemu Bisa jadi ia sudah tidak mengenali aku Begitupun aku Toh aku berniat pergi ke sana Kesatu guna cari dan sambangi Pau dan kedua buat sekalian pesiar Kang Lem punya banyak tempat yang indah dan tersohor Di mulutnya, Bu Wopek mengucap demikian Di dalam hatinya, dengan likat sendirinya Ia berpikir Dahulu aku mau pergi ke Kang Lem Maksud itu terhalang karena aku tidak punya uang Sekarang uang ada kendati juga Uangnya teks Yao Hang Apa mau di sini aku telah terbitkan lelakon Sakit hatiku belum terbalas Hingga aku tidak tahu Di sini aku akan terbinasa Atau beruntung panjang umur Maka itu bagaimana aku bisa pastikan Bahwa aku bisa pesiar ke Kang Lem Tanda petik Xiao Hang jam urut kumisnya apabila ia dengar pengutaraan itu Baiklah kata ia setelah berpikir Sampai manggut Dengan pergi ke Kang Lem kau pasti peroleh pengalaman Nanti, sesudah balik dari selatan Kau kemudian bersama aku di sini Lantas tuan rumah undang tamunya keringi cawan arak Ia tidak menjadi tidak senang kendati orang telah tampik undangannya Tapi justru sikap laki ini yang bikin Bo Pek tambah berterima kasih pada orang bangsawan Boan ini Tiapu elek telah omong banyak Arak pun ia tenggak tidak kurang banyaknya Tetapi Li Bo Pek bisa kendalikan diri dengan minum berbatas Karena ia tahu ia masih berkewajiban melindungi teks Xiao Hang dan mesti hadapi OE Kiepok Sehingga waktunya api dipasang Baru Bo Pek berbangkit untuk pamitan dari tuan rumah Pada siapa ia telah aturkan terima kasih Cuaca Remeng Di depan istana Hok Chusi Kusir tidak kelihatan Kemana ia pergi ia tanya pengawal pintu Ia pergi dahanasi sahut orang yang ditanya Mendengar begitu, Bo Pek tertawa Aku lupa pikir ia Hok Chusi turut aku seharian Ia menunggui lama di sini dan aku tidak keluar Tidak heran apabila ia kelaparan Lantas ia berdiri menunggu di samping kereta Tidak lama kemudian Hok Chusi muncul sambil tertawa Maafkan aku to'aya kata ia Barusan aku pergi ke warung Nasi di timur sana akan dahar nasi Tidak apa sahup pemuda ini sambil bersenyum Aku justru yang mesti minta maaf darimu Karena kau telah mesti menantikan lama sekali Itulah tidak mestinya to'aya Sebagai kusir, aku tidak boleh takut akan menunggu lama Dahulu pun sering aku ikut loya pelesiran dan menunggu lama Malah pernah ia keluar pagi dan sampai tengah malam baru pulang Tanda petik Lantas ia rapikan keretanya dan silahkan bau pek naik Perkataannya si kusir barusan haloyanya suka pelesiran Bikin ia ingat riwayatnya sendiri ketika untuk pertama kali ikut siau hang ke rumah pelesiran Di mana akhirnya ia bersobat dengan siam niu Hok Chu larikan keretanya dengan menerbitkan suara roda yang ramai Karena jalanan jelek Tampok kereta sampai di Pak Kyo Baru saja mau menikung ke jurusan selatan Mendadak Hok Shin Chu menjerit karena kaget Dan kemudian terus menanya Siapa? Roda kereta berhenti dengan segera Pertanyaan itu dapat jawaban dari beberapa batang anak panah yang menyambar tenda kereta Ketika libo pek ketahui adanya serangan gelap itu Ia kasih dengar tertawa menyindir Karena ia sangat mendengkol Bagus ia berseru Rupanya oeyek ye pok sudah tidak tahan sabar Maka ia telah mendahului cari aku Dengan hati pemuda ini turun dari keretanya Yo kereta ia tarik Ia suruh Hok Chu sembunyi di dalam kereta itu Ia pasang metu ke jurusan dari mana serangan datang Di tepi jalan ia lihat ada berdiri belasan orang Di antaranya kelihatan golok dan pedang yang berkeretan Lagi beberapa anak panah-panah tangan datang menyambar Tetapi dengan yo keret Bo pek luputkan diri dari senjata itu Serangan ini bikin ia gusar Maka kendati ia tidak bekal senjata Dengan tidak jerih sedikit pun ia lari memburu ke tepi jalan itu Yo kereta ia jadikan tameng Apakah kawanan begal? Kenapa berani pegat kereta di tengah jalan? Apakah orang suruhannya oeyek ye pok demikian ia menegor? Tegoran itu tidak dapat jawaban mulut Melainkan jawaban senjata Dua orang yang bersenjata tumbak Tiga orang yang pegang golok Dan beberapa orang lain bergegaman Toya sudah maju menyerang Dua penyerang yang bersenjata tumbak Dengan saling susul telah maju di muka Selagi senjata musuh hendak mengenainya Dengan tangan kiri yang pegang Yo ia lindungi diri Tangan kanannya ia ulur akan sambar Senjata musuh itu Tubuhnya lompat maju dengan nyamping sedikit Ia gesit dan gagah Sambarannya berhasil Maka hanya dengan satu gerakan ia bisa rampas Tumbak musuh Sekarang ia punya senjata Maka ia lempar joknya Dengan cekal tumbak ia segera balas menyerang Pihak penyerang tidak mundur Bahkan mengurung Senjata mereka turun dengan bergantian Atau berbareng Bopek melayani sampat Sepuluh jurus lebih Ia dapat luka dua musuhnya Atas mana tiga belas orang musuh yang lain Jadi keder Antaranya ada yang berteriak Lekas lari Lekas lari Sebagai kesudahan beberapa orang Menyusul angkat kaki Bopek mengejar Lagi seorang musuh ia bikin rubuh Adalah setelah datang serangan Anak panah terpaksa Ia berhenti menguber Tiga musuh maju pula Kapan mereka lihat Pemuda ini diam Mereka masing bersenjata golok dan toya Yang pegang golok dua orang Mereka menyerang dengan lantas Bopek masih gusar Ia sambut serangan itu Dan terus mendesak Di saat hendak merubuhkan musuhnya Dari kejauhan kelihatan Mendatangi beberapa penunggang kuda Yang oi depan membawa lentera besar Ada pembesar negeri Ada pembesar negen berteriak Tiga penjahat itu yang terus saja Lempar senjatanya dan kabur Mulut mereka masih berteriak berulang Rupanya sebagai tanda bagi kawan mereka Bopek mengerti bahaya Ia pun lemparkan tumbaknya Ia lari ke kereta dan loncat Naik ke atas itu Lekas larikan kereta kita Ia berkata pada Ho Chu Kusir itu terkena anak panah pada pahanya Sakitnya bukan main kendati Anak panah itu Ia sudah cabut Tapi karena Bopek perintah ia Dengan menahan sakit ia ke perak kudanya Buat larikan keretanya Melewati Pak Sin Kyo Kereta ditujukan langsung ke arah selatan Selagi mendekati Sem Tiau Hotong Pong Suk Pailau Beberapa penunggang kuda di belakang Yang mengejar hampir dapat menyandak Nyata hamba negeri itu adalah orangnya Kiyubun Teotok Bopek perintah Ho Chu Tahan keretanya Ia tunggu sampai orang datang Dekat lantas tongolkan diri Ia bisa unjuk rumen menang Kenapa kau lari hamba negeri Menegur apa kau yang melukai Beberapa orang di tengah jalan itu Tidak Bopek meyahut sambil geleng kepala Aku tidak tahu siapa yang luka Aku orang Shili Namaku Bopek Aku tinggal di Tong Su Sem Tiau Di rumah keluarga Tek Baru saja aku kembali dari istananya Tiat Siau Puelek Di mana Puelek undang aku bersantap Ini juga sebabnya kenapa aku pulang malam Di Pak Sin Kyo aku lihat Beberapa orang berkelahi Mereka gunai juga panah tangan Maka kusirku telah kena panah Nyasar pada pahanya Karena tidak mau dapat perkara Aku perintah kusirku Larikan kereta ini Untuk menyingkir dari orang Yang sedang berkelahi itu Coba kau orang lihat Di keretaku ini ada tumbak atau tidak Atau kau boleh pergi ke Puele Aku akan tanya Tiat Siau Puelek Ketika aku berkunjung padanya Aku bawa senjata atau tidak Sebenarnya hamba teotok itu berniat bawa Bau perk ke kantor Tetapi ketika mereka dengar disebutnya Nama Tiat Siau Puelek Hati mereka jadi ciut dan pikiran mereka berubah Mereka tidak berani lancang Mereka lantas berdamai Satu di antaranya yang bawa lentera Mendekati kereta dan memeriksa dalamnya Ia lihat pemuda kita bersikap tenang Karena tiada jalan untuk menangkapnya Dengan mendongkol ia berkata Li Bopek, kau benar cerdik Apa pekerjaanmu, kita semua tahu Sekarang kau boleh teruskan perjalananmu Tetapi besok, bila antara yang terluka Ada yang binasa, kau bisa cari kau Kau tentu tidak bisa menyingkir dari Pak Hia Mendengar demikian Bopek jadi gusar Kurang ajar ia berseru di jalan besar Ada orang berkelahi Bukannya kau cari si penyerang Kau justru ganggu aku yang sedang lewai Aya begini macam kewajibannya hamba negeri Baik, aku nanti minta Tiat Jaya pergi Tegur teok tokta izin Apa begini mesiainya kelakuan hamba negeri Apa? Kau berani melawan membentak hamba negeri yang gusar Bawa ia pergi Tetapi seorang hamba lain cegah kawannya itu Sudah, kau pergilah kata hamba ini pada Bopek Karena Bopek tidak ingin meladeni mereka itu Ia suruh Hocu jalankan keretanya akan pulang Sesampainya di rumah ia suruh Siu Jaya ambil obat luka buat Hocu Agar ia ini mengobati lukanya Tidak lama kemudian Siu Jaya telah kembali Apa telah terjadi di tengah jalan Ia tanya Bopek Siapa yang lukai Hocu? Tapi Bopek sedang mendongkol Ia tidak mau menjawab Pergi kau keluar Ia menitah Ia duduk seorang diri Pikirannya kerja keras Sukar buat ia untuk tenangkan diri Ia pikir Ini tentu perbuatannya OEK Rupanya ia telah dengar putusan Perkaranya tek Siu Hang Dan ia tidak puas Yang Siu Hang tidak dihukum mati Maka sekarang ia limpahkan kemarahannya kepadaku Yang ia tahu masih berada di kota raja Ia sangat jahat Ia ingin aku binasa Terang ia tahu aku telah pergi pada Tiat Puelek Maka ia kirim belasan orang akan pegat aku di Paksin Kyo Karena ia tahu belasan orang itu bukan tandinganku Ia perintah bokong aku dengan panah Tidak begitu saja Ia tentu sudah mengatur lebih dahulu dengan hamba negeri itu Supaya mereka datang di saat yang tepat Guna pergoki aku Kalau tidak Kenapa lama itu lantas kejar aku Dan bukannya mereka periksa dahulu orang yang luka OEK Sudah pikir Ia akan tidak berhasil memegat aku Ia mau gunai pengaruh pembesar negeri akan bekuk aku Syukur aku dapat akal Kalau tidak pastilah kembali aku akan meringkuk dalam kamar tahanan Tanda petik Memikir sampai di sini Bopek jadi makin mendongkol Apapun akan terjadi Aku mesti hajar OEK Kepok kata ia Dalam hatinya Untuk kebaikannya penduduk Pak Ya ia mesti disinkirkan Karena kejadian ini Malam itu Bopek tidak bisa tidur pula sekejap pun Mulai esoknya ia berlaku siap waspada Kalau ia keluar ia tidak lupakan pedangnya HOK CU mesti rawat lukanya sehingga selengah bulan Baru sembuh betul Tapi selanjutnya tidak ada kejadian apa juga Hari itu adalah pertengahan bulan 6 Selagi hawa udara sangat panas diterima kabar Bahwa Teksyao Hang bersama Pek Siewieh hendak diberangkatkan ke tempat pembuangan di Singkiyang Hari ketetapannya adalah lusa Li Bopek mendongkol bukan main Apabila ia dengar warta itu Hawa udara sedang sangat panasnya dan perantayan mau diberangkatkan ke tempat hukuman Apa itu bukan seperti hendak bikin orang mampus kepanasan di tengah jalan Pikir ia dengan sengit Lantas Li Bopek pergi ke Puelehu untuk menemui Teksyao Puelek Dengan harapan pangeran boan itu bisa dayakan agar hari atau waktu keberangkatan bisa ditunda dan dirubah sampai nanti musim ketiga Tapi orang bangsawan itu menerangkan padanya Hari keberangkatan yang sudah ditetapkan tidak bisa diubah lagi Kecuali jikalau Teksyao Hang sakit Menurut aku, lebih baik Syao Hang berangkat sekarang Karena apabila ia berdiam terus dalam penjara Ia akan menderita hebat sebab gangguan antik dan kutu busuk dan pikirannya terus pepat Hawa di dalam penjara juga panas sekali Orang polisi yang antar ia manusia juga, hawa panas demikian pun akan dirasakan oleh mereka Mereka pasti cari tempat yang teduh untuk mengasuh Kau tahu, apabila kejadian orang perantayan binasa di tengah perjalanan karena gangguan hawa panas Mereka sendiri pasti akan mengalami kejadian tidak enak Bowe Pek bisa berpikir, ia anggap keterangan Puelek ini beralasan Maka ia tidak mau mendesak, ia lain pamitan akan Pergi ke kantor Hang Pau, akan tengok Syao Hang di dalam penjara Ia ingin dengar pikirannya sahabat itu Tapi sekali ini, beda dengan dulu Pembesar penjara tidak mengijankan ia menengok sahabat itu Sebab tanggal keberangkatannya sudah ditetapkan Maka terpaksa ia pergi ke rumah Piau Ceknya Kie Cusu Akan minta perantaraannya paman ini Kie Tian Xin kirim hambanya pergi ke penjara Akan menemui Teks Syao Hang Akan tanya pikirannya orang Boan ini Hamba itu kembali dengan bawa jawabannya Syao Hang Kie Cusu sampaikan jawaban itu kepada keponakannya Aku telah kirim orang menemui Teks Syao Hang Demikian katanya nyata Syao Hang Suka lakukan perjalanan jauh Malah ia pesan di hari ia berangkat Ia minta supaya jangan ada orang, sanak atau sahabat yang mengantarnya Cukup asal disediakan uang guna keperluan di tengah jalan atau di tempat pembuangan Mendengar kabar itu Bo Pek jadi berduka Ia lekas pulang akan menyampaikan kabar dan beri keterangan pada Tek Nai Nai Siapa telah menangis sebab berdukanya Selagi Nyonya Tek buka kopernya akan keluarkan uang simpanannya Bo Pek sendiri ambil buku uang dan perintah orang pergi ke Cian Chong Akan tukar itu dengan uang tunai Ia telah dapat kumpul sejumlahnya 2.500 cil perat Ia tahu seorang perantai yang tidak boleh bawa jumlah uang yang besar Bahwa itu pun berbahaya dalam perjalan Dari itu Bo Pek pergi pada KHU Kong Chiao Bo Pek pergi pada KHU Kong Chiao Minta tolong atur dengan toko yang besar yang punya hubungan dagang dengan Sing Kiang Agar kota itu bisa kirim uang supaya uangnya Syao Hang bisa terima di tempat pembuangan Ia telah kirim 2.000 cil KHU Kong Chiao bersedia akan kirim uang itu Dengan bawa uang 500 cil Bo Pek pergi pada Kya Chusu Minta supaya uang itu yang 300 cil Diterimakan pada Tek Syao Hang di dalam penjara Yang 100 buat Persen untuk hamba polisi yang antar Syao Hang Dan yang 100 lagi untuk Chusu itu sendiri Bilang pada keluarga Tek Janganlah menghadiahkan uang pada Kya Chusu Tampik uang yang diperuntukannya Aku tidak bisa terima uangnya Aku suka menolong pun disebabkan aku pandang kau Tapi Bo Pek tahu paman itu anggap jumlah itu terlalu sedikit Maka ia pulang akan minta lagi 100 cil pada Tek Nainai Yang ternyata diterima oleh Chusu itu dengan tidak malu lagi Bo Pek merasa kecewa karena kerakusan pamannya itu Ia malu terhadap Tek Nainai Esoknya Tiat Syao Puelek kirim Tek Lok ke rumahnya Syao Hang buat beritahukan Bo Pek Bahwa setelah bicara dengan pembesar dari Hang Pou Syao Hang diperkenankan membawa dua bujang atau pengikut Sedang 400 cil dibekalkan oleh bangsawan Boan itu untuk keperluannya Syao Hang Warta itu diterima dengan bersyukur oleh Bo Pek dan pihak Tek Nainai Bersama Tek Nainai dan Syao Lian Bo Pek berdamai siapa yang mesti disuruh ikut Syao Hang Mereka dapat kecocokan akan suruh Syao Jie dan Syao Jie pun mufakat Syao Lian usulkan San Cheng Li Tetapi Bo Pek tidak setuju Karena Ngo Jiao Weng beradat keras Mudah terbitkan onar Nanti aku pergi ke rumahnya Kha Ukong Syao kata Bo Pek Ia pikir untuk berdamai dengan Yoki Antong Dan ia lantas pergi Aku suka temani Syao Hang kata Sin Chiyoyo Samya Bila mana tidak leluasa untuk bawa tumbaku Aku akan bawa golok saja Di perjalanan, apabila ada orang jahat Aku pasti tidak akan mau kasih ampun pada mereka Aku kira di tengah jalan Andai kata benar ada orang jahat Mereka tidak nanti ganggu perantayan Kong Chiyoyo menyatakan dugaannya Mereka tentu ketahui sendiri Tidak ada orang hukuman yang punya banyak uang Yang dikhawatirkan adalah Kalau O.I.Y.K.E.Pok perintah orang jahat Meacelakakan Syao Hang Hatinya Bo Pek bercekat Ini memang hal yang ia khawatirkan Sampai di situ putusan telah diambil Maka pada Yogyantong Bo Pek serahkan uang 200 cil untuk keperluan di perjalanan Setelah ia kasih tahu Buat berangkat esoknya Ia pamitan dari tuan rumah dan Piao Su yang gagah itu Ia tidak terus pulang Melainkan pergi keluar Cian Mui Ke lehin Piao Tiam di Tahmo Chiang Di sini ia meniap pertolongan Ia elok Piao Tau Lau Kiein akan kirim orang ke Suhe Piao Tiam untuk panggil San Chengli Gok Yau Weng datang dengan cepat Besok Teks Yau Hang akan berangkat ke tempat pembuangan di Sing Kiyang Bo Pek Kasih tahu Suhengnya Jie Siulian Sebagai kawan dan pelindungnya Sin Chiyoyo Kiantong akan turut dia Tapi ia sendirian saja Kami kualir di tengah jalan akan terjadi apa Dengan sendirian ia tentu terlalu repot Maka untuk itu aku minta kau turut bersama Tidak sebagai Yau Kiantong Kau tidak usah bercampur baur dengan hamba negeri Kau banyak melindungi secara diam-diam Selama di perjalanan kau boleh menyamar sebagai saudagar yang kebetulan berangkat berbareng Dengan begini kau jadi lebih merdeka Dengan tidak pikir lagi San Chengli nyatakan bersedia akan membantu Bagus kata Bo Pek yang terus serahkan 200 cil perak padanya Dengan tidak malu kucing San Chengli terima uang itu Sekembalimu dari Sinti yang baik kau tinggal di sini Membantu aku kemudian kata Lau Kiein pada San Chengli Kau tidak usah pergi lagi ke Suha Piau Tiam dan bercampur gaul dengan Mah Pokun dan kawannya Itulah bagusan Chengli jawab Biar kau tidak kasih uang padaku Aku senang membantu kau Taihin Piau Tiam Adalah tempat di mana dahulu almarhum guruku telah berikan tenaganya Apabila sekarang aku bisa bekerja di sini Aku bisa bantu bikin bertambah cahayanya pamornya guruku itu Lau Kiein girang mendengar jawaban itu Kemudian ia tahan Bo Pek dan Chengli untuk bersantap tencah hari Setelah mana pemuda itu pulang ke rumahnya Sio Hong Hari itu Tek Nai Nai repot sediakan Paulo untuk suaminya Esok paginya, Bo Pek lantas ajak Siulian pergi ke kantor Heng Teo Di depan mana mereka berdiri menantikan Si Ujie telah siap dengan Pau Hocknya Sio Hong dan Pau Hocknya sendiri Tidak lama kelihatan Tek Lok datang bersama Si Ujie Yang diutus oleh Tiat Sio Puelek Si Ujie itu langsung masuk ke dalam kantor Akan menemui hamba negeri yang akan antara Sio Hong Guna sampaikan pesanan dari pangeran Boan itu Tidak antara lama KHU Kong Sio pun kelihatan datang bersama Yo Kianto KHU Kong Sio telah samperi Bo Pek Dengan siapa ia pasang ngomong sambil goyang kipasnya Dengan begitu sambil berdiri di depan kantor mereka menunggui Dari dalam kantor keluar beberapa hamba Mereka sengaja datang menemui orang bangsawan Sik KHU itu Untuk unjuk hormat dan sekalian undang Kong Sio masuk dan duduk dalam kantor Tapi Gin Sio Chiang Kun menampik Terima kasih Terima kasih ya kata Tidak usah aku masuk ke dalam Di sini saja aku tunggu keluarnya Tek Ngoko Aku hendak bicara sedikit padanya Setelah mana aku mau lantas pulang Sementara itu tidak jauh dari situ Ada beberapa sahabat dan sanaknya Pek Siewie Yang akan dibuang bersama Tek Sio Hong Mereka ini pada bicara dengan suara pelahan Soal perkaranya Sio Hong Karena perkenalan ia dengan Bo Pek Menjadikan ia bermusuhan dengan OE Kiepok Bo Pek dapat dengar pembicaraan itu Ia merasa hatinya seperti ditusuk-tusuk Muka penjaga berbaris lima buah kereta kaldi yang memakai tenda Diperuntukkan perjalanan jauh Kereta yang paling belakang adalah kereta yang KHU Kong Sio sewa untuk Yo Kiantong dan Siu Jie Orang mesti menantikan lama juga Baru kelihatan Siewie-nya Kong Sio keluar dengan tindakan terburu Ia hampirkan cukongnya Memberi hormat seraya berkata Tek Ngoya akan lekas keluar Boleh dibilang selagi Siewie ini bicara Itu kantor telah dipentang dan dari situ muncul 20 orang polisi Setelah itu kelihayan Tek Sio Hong dan Pek Siewie diiringi keluar Sio Hong pakai pakaian biasa Ia telah mendekam dalam penjara sekian lama Tetapi pakaiannya tetap bersih Hanya mukanya nampak sedikit pucat dan perok Tetapi semangatnya tidak terganggu Ia pakai rantai yang enteng Ia unjuk senyumannya apabila melihat orang yang papak ia Pada Kong Sio dan Siewie wakilnya Tiat Siau Puelek ia menjurah Terima kasih banyak atas perhatian dan kebaikan Siewie Ia berkata dengan perasaan sangat bersyukur Hawa udara begini panas Kenapa Siewie mesti datang sendiri? KHU Kong Sio menghampirkan sampai dekat Segala apa aku telah atur ia kasih tahu Yang penting ialah di tengah perjalanan kau Mesti hati dan singki yang berlakulah sabar dan legakan pikiran Kau boleh percaya bahwa sekalian sahabatmu disini akan terus berserdaya untuk kebaikanmu Paling banyak satu tahun aku harap kita bisa bikin kau pulang ngoko Sambil berkata begitu KHU Kong Sio juga serankan kipas wangi dari tulang dan dua dos obat yang ia sengaja bawa untuk perbekalan sahabat ini Tek Siau Hang sambuti dua rupa barang itu Ia mengucap terima kasih sambil menjurah Kemudian ia serahkan barang itu pada Siewie untuk disimpan Jin Heng silahkan kau kembali Ia kata pada Siewie wakilnya Tiat Siau Puelek Tolong sampaikan kepada Jie ya bahwa nanti sekembaliku dari sinti yang aku akan berdaya membalas budi kebaikan Jie ya yang besar ini Bowelek terharu melihat sahabat itu Siapa tapinya hunjuk air muka terang Senantiasa bersenyum Saku dengan temani aku Melulu aku bikin kau capek Sungguh aku merasa tidak enak hati Kemudian Siau Hang kata pada Yoki Antong Kepada siapa ia hunjuk hormatnya Tapi kita bersaudara Baiklah, aku tidak usah kata apa lagi Yoki Antong hendak merendahkan diri Tetapi ia lantas kata Ngoko, kau tidak usah banyak pikir Kau pun jangan berkhawatir Di tengah jalan ada aku Yang nanti perhatikan segala kepentinganmu Di tengah jalan tidak nanti terjadi apa juga Siau Hang bilang Ini adalah perjalananku yang pertama ke tempat jauh Aku tidak khawatir Aku pun tidak khawatirkan rumah tanggaku Setelah berkata begitu Siau Hang lantas menoleh pada Li Bo Pek Hyantue, koko kau tidak ada kata yang akan diucapkan padamu Ia berkata Apa yang aku harapkan adalah kau jaga baik dirimu Supaya kalau kau hadapi perkara apa juga Kau bisa berlaku tenang seperti aku ini Pikir masak dan memandang ke tempat jauh Paling benar sepergiku kau pun baik lantas berlalu dari Paksia Jangan berdiam di sini lebih lama pula Tentang Enso dan Keponakan Tentang Pahbo, mereka semua nona J.E. Syulian yang urus Aku tidak khawatir apa juga Harap kau dengar perkataanku Lebih baik lagi Nanti, satu atau dua tahun kemudian Kalau aku sudah pulang Aku nanti kirim orang akan undang kau datang pula Tanda petik Sesudah berkata begitu Siau Hang kasih hormat pada KHU Kong Ciau Lantas bertindak ke kereta yang ketiga dan naik Paksia Wie telah naik atas kereta yang kedua Di tiap kereta sudah ada orang polisi Karena kesatu dan kereta Keempat semuanya dinaiki oleh orang polisi yang mengiring Yo Kiantong bersama Siu J duduk di kereta kelima Dari dalam kereta Teks Yau Hang lagi unjuk hormat Sembari tertawa ia berkata Cui Ye, silahkan kembali Sampai ketemu Sampai ketemu pula Hampir dengan berbareng lima buah kereta sudah lantas berangkat dengan beruntun KHU Kong Ciau bersama Tek Lok dan Sia Wie dari Pue Lehu lantas pulang Tapi Li Bo Pek berjalan kaki Dengan kedukaan yang hebat Mengikuti kereta sampai keluar dari Chiang Gie Mui Di tempat mana dahulu Teks Yau Hang antar ia Ketika ia mau berlalu dari Pak Hia Dahulu di musim dingin Angin meniup meresap ke tulang Tetapi sekarang di musim panas Hawa panas membuat kulit perih rasanya Sambil susuti mukanya yang penuh keringat bau pek Berdiri di tepi jalan Matanya yang ngembeng air Memandang terus ke kereta Yang berjalan dengan tenang Adalah sesudah kereta pergi jauh Dengan lesu ia balik bertindak ke jurusan kota Di jalan dekat masuk kota Ia berpapasan dengan seorang penunggang kuda Yang bertubuh tinggi dan besar Kepalanya Ditutup dengan rumput yang lebar Berpakaian baju warna hijau yang gerombongan Hingga ia mirip seorang saudagar Hanya yang agak gajil ia itu membekal golok Ia bukan lain daripada Gou Jiao Weng San Chengli Melihat li bau pek Gou Jiao Weng tertawa Ia tidak berkata apa Kereta belum pergi jauh Santo aku bau pek Kata Kau tidak usah datang terlalu dekat Asal jangan terpisah terlalu jauh San Chengli manggut Ia kasih kudanya jalan terus Dengan tidak menoleh lagi Bau pek Lanjutkan perjalanannya Masuk ke dalam kota Terus pulang Ia segera turunkan Tek Nainai dan Sulian Hal keberangkatannya Tek Syao Hang barusan Nyonya tek sangat berduka Ia menangis Hingga Siulian mesti membujukinya Bau pek Balik ke kamarnya Duduk seorang diri Berpikir apa yang harus ia lakukan Sekian lama ia awasi pedangnya Yang berduka bukan main Tetapi sesaat kemudian Ia bisa tenangkan diri Ia mau tunggu tiga hari Setelah tek Syao Hang Sudah terpisah cukup jauh Dari Pak Hia Ia Ia hendak cari OE Kiepok Kalau Kiepok dapat disingkirkan Sepulangnya dari pembuangan Syao Hang bisa tinggal Dengan tenang di rumahnya Sedang penduduk Pak Hia sendiri Tidak usah khawatirkan apalagi Tentang dirinya asal bisa bunuh Kiepok Ia tidak pikir banyak Karena ia tidak takut hukuman Pemuda ini boleh atur rencananya Tetapi jalannya dunia kadang bertentangan Dengan kehendak atau pikiran kita Demikian maghrib hari itu Selagi ia duduk dengan tenang Tiba datang juru kabarnya Syao Gia Kang si kala kecil Dia ini cuma bicara sedikit Lantas Boweek sambar pedangnya Dengan tidak pakai tungsa lagi Ia ikut membawa kabar ini Mereka pergi ke Congbunmui Di sebelah timur Sampai di pojok ranggon kota Di tempat yang dipanggil Pau Cuhao itu adalah Tegalan Belukar Di situ tidak ada barang Sebuah rumah orang Tempat itu lebih sunyi Daripada suatu kampung hawa udara Sebenarnya panas sekali Hanya di luar kota di tempat terbuka Agak lebih teduh Jagat baru remang Maka orang masih dapat melihat Satu pada lain Dari kaki tembak kota Segera kelihatan mendatangi Seorang yang berupa sebagai Bayangan tubuhnya tidak tinggi Tetapi potongannya kasar sekali Supo Ancu Ia mendahului menegor Kembali kau datang Ada apa? Bayangan itu benar pasan Coa Sukian Si ular gunung atau si gemuk Suaranya dengan lidah soasai Sudah lantas masuk ke kuping Pemuda kita Ia tertawa lebih dahulu Kemudian berkata Sudah sekian lama Aku berada Kota Pak Hia ini Aku sebenarnya niat bantu kau Sayang aku tidak mampu Bekerja lantas Tapi urusan sudah beresbo Pabilang teks Yaohang sudah berangkat Ketempat pembuangan Apalagi yang kau hendak kerjakan? Supo An Ie U Tertawa berkahkakan Di tempat sepi ini Ia merdeka Perkara tidak bisa beres Begini macam Seperti apa yang kau katakan Kata Ia Ia tertawa Tetapi tidak mengejek Begini memang sifat jenakannya Kau ada bermusuhan hebat Dengan OEK Apakah kau kira permusuhan itu Dapat dengan mudah dibikin habis Bila bisa demikian Itulah syukur Bo Pek Tidak memotong pembicaraan orang Sekarang aku hendak tanya To Aya Pasan Chua Berkata pula kau dengan Tek Ngerow Ya bersahabat paling kekal Sekarang ia telah dibuang Kesing Kiang Kenapa kau tidak pergi Mengantar ia? Ada Sin Chiyoyo Kiantong yang iringi ia Perlu apa aku Mesti turut juga Bo Pek Balik tanya Aku mesti berdiam Di sini akan telik rumahnya Mendengar jawaban itu Supo Ancu tak setuju Tetapi ia masih bisa bersenyum Lito Aya Kau adalah seorang yang sangat sukar Untuk dijadikan sahabat ia Berkata Ia bicara dengan berani Kenapa hingga kini Kau masih belum mau bicara Secara terus terang kepadaku Aku Tau Sin Chiyoyo Kiantong dari Yan Keng Dengan menyamar Sebagai bujang Ada ikut teknoya Tidak dia saja Masih ada si orang Shisan yang turut Sebagai pelindung Mau atau tidak Bo Pek menjadi haran Kupingnya si gemuk ini Benar liahai pikir Ia bagaimana ia tahu Semua ini Tidak bisa salah lagi Pasti si Yaw Gia Kang Telah kasih tahu Ia segala apa Ingat begini Anak muda kila Lantas tertawa Supo Ancu tidak Guberis orang heran Atau tidak Ia melanjutkan Tidak saja Tek Ngo Ya Ada yang melindungi Di dalam perjalanannya Juga keluarga Tek itu Kau tidak usah Kuatirkan lagi Demikian kata si gemuk ini Bukankah Beng Jie Siaw Nainai Jie Siulian berada Di dalam rumahnya Tek Ngo Ya Dengan adanya Nona Jie Di sana Apa masih Mesti dikhawatirkan Lagi ada Macan Tutul Yang berani Loncat masuk Ke dalam rumah Itu Bo Pek Tertegun Terutama karena Supo Ancu Bahasakan Jie Siulian Dengan Seng Jie Siaw Nainai Segera ia teringat Pada Beng Su Siaw Sahabat yang Riwayat hidupnya Bikin ia Sangat berduka itu To Aya Aku juga ketahui Apa yang kau pikir Berkata pula Supo Ancu Kau memang Sengaja berdiam Di kota raja ini Kau hendak Tunggu setelah Tek Ngo Ya Sudah pergi Jauh lantas Kau hendak Bekerja seorang Diri saja Kau mau Cari Siu Biyer Tua E Kie Pop Lito Aya Lito Aya Yang baik Kau seorang Nghyong Aku kagum Betul terhadap Kau Tapi Sekarang Mau ada Urusan lain Yang memerlukan Bantuan tenagamu Ucapan ini Sangat menarik Hati Maka Bop Mendengari Dengan penuh Perhatian Lito Aya Baik aku Jelaskan padamu Dalam perjalanannya Ini Tek Ngo Ya Terancam Bahaya Besar Berkata Supo Ancu Oye Kiepok Sudah bersekongkol Dengan Kim Chiyo Tio Gio Kin Hek Hong Tuhang Dan Selu POU Gui Hong Siang Juga Lao Chit Tai Sue Yang aku Kenal Dari Tok Tiu Mereka itu Semua Sudah makan Banyak Uangnya Oye Kiepok Mereka Sudah Bermufakat Akan Cegat Dan Genggu Tek Ngo Ya Mereka Telah Atur Mat Mat Di Sepanjang Jalan Menurut Rencana Mereka Akan Pegat Kereta Tek Ngo Ya Dipoteng Di Antara Mereka Itu Barangkali Hek Hong Tuhang Tidak Akan Turun Tangan Kesatu Sebab Lukanya Bekas Bacokan Nona Ji Yen Pada Tahun Yang Lampau Masih Belum Semuh Betul Kedua Gurunya Yaitu Kim Tufang Bo Telah Pesan Ia Untuk Selanjutnya Jangan Lakukan Apa Yang Memalukan Kalangan Kang Meski Demikian Aku Khawatir Tio Giyokin Gui Hang Siang Dan Kamrat Bukanlah Orang Yang Loh Kiantong Berdua San Ceng Li Sanggup Layani Sekarang Bo Tidak Kaget Lagi Karena Ia Sudah Tahu Semua Ia Manggut Sekarang Pintu Kota Sudah Ditutup Aku Mesti Tunggu Sampai Besok Akan Susul Mereka Bagus Memuji Supo Ancu Besok Kau Mesti Berangkat Pagi Dengan Menunggang Kuda Kau Tentu Bisa Candak Mereka Itu Nanti Sesudahnya Tio Giyokin Sekalian Bisa Diusir Pergi Apabila Kertanya Tek Ngero Ya Telah Lewatkan Poteng Dengan Selamat Urusan Sudah Beres Nah Terima Kasih Banyak Buat Kebaikan Mu Tapi Aku Tidak Perlu Bantuan Mu Kata Bope Supo Ancu Tidak Gusar Sebaliknya Ia Tertawa Baiklah Ia Bilang Karena Kau Tidak Ijinkan Aku Bantu Kau Aku Mau Beristirahat Tanda Petik Sekarang Dimana Kau Tinggal Bope Tanya Aku Tidak Punya Tempat Kediaman Yang Tentu Sahut Si Gemuk Sambil Tertawa Buat Kota Pak Hia Aku Adalah Seorang Gelap Sesudah Hari Berganti Malam Dan Petang Barulah Aku Muncul Tanda Petik Bope Bersenyum Ia Tidak Tanya Iagi Ia Angkat Kedua Tangannya Sekarang Aku Mau Kembali Sampai Ketebu Pula Sampai Ketebu Pula Sampai Ketebu Pula Supo Ancu Membalas Hormat Bope Pulang Ke rumah Sesudah Larut Malam Tetapi Terus Masuk Kedalam Akan Cari Tek Nainai Dan Jie Siulian Besok Pagi Aku Mau Pergi Kepoteng Ia Kasih Tahu Aku Hendak Cari Sahabat Pertolongan Siapa Aku Hendak Minta Agar Ia Suka Jaga Keperluannya Tek Ngoko Kapan Ngoko Lewat Disitu Kota Barangkali Sampai Empat Atau Lima Hari Baru Aku Bisa Kembali Tek Nainai Tak Dapat Mencegahnya Mesti Sebenarnya Ia Lebih Suka Pemuda Ini Berdiam Saja Di Rumah Ia Kewatir Seperginya Anak Muda Ini Di Rumah Nanti Terjadi Perkara Yang Tak Terduga Tapi Ji Siulian Seperti Bisa Duga Hati Orang Sedang Ia Tahu Poteng Adalah Tempat Dimana Tio Giok Kin Dan Cuhang Biasa Malang Melintang Ia Ia Lantas Berkata Jikalau Kau Anggap Itu Penting Lito Aku Silahkan Kau Pergi Disini Kau Tidak Usah Buat Pikiran Aku Sendiri Sudah Cukup Bum Pek Manggut Aku Harap Rona Suka Sedikit Capekan Diri Ia Kata Lantas Ia Undurkan Diri Akan Balik Ke Kamarnya Benar Siu Biyer Tuh Jahat Sekali Bagaimana Ia Sampai Dapat Pikir Teks Yau Hang Di Tengah Jalan Ya Benar Aku Mesti Sergi Sendiri Dalam Mendongkol Dan Murkanya Kalau Bisa Bopek Ingin Dalam Sesaat Saja Sampai Dipoteng Untuk Labrak Orang Jahat Itu Karena Ini Malam Itu Ia Tidak Dapat Tidur Dengan Baik Esoknya Pagi Ia Lantas Pe Entah Hoc Siapkan Kudanya Sedang Pada Pengawal Pintu Ia Pesan Aku Hendak Pergi Dalam Segala Hal Kau Mesti Hati Bila Di Luar Ada Terjadi Apa Kau Mesti Lekas Cari Nona Ji Begitulah Dengan Bawa Pedangnya Dan Pakai Topi Rumput Yang Lebar Dengan Naik Kudanya Bo Berangkat Meninggalkan Pak Hia Menuju Kepoteng Batara Suria Baru Saja Mulai Muncul Meskipun Ada Angin Harus Hawa Sudah Lantas Jadi Panas Maka Juga Belum Sampai Di Ciyang Gemui Ia Sudah Mandi Keringat Sekeluarnya Dan Pintu Itu Ia Kaburkan Kudanya Lari Kira Belasan Li Bo Sampai Di Sebuah Jembatan Dimana Ditambat Seekor Kuda Hitam Dan Terdapat Seorang Gemuk Ialah Supo Ancu Benar Seorang Aneh Pikir Pemuda Dari Lam Kiong Ini Kenapa Dengan Tidak Mengenal Cape Dengan Buang Tempo Dan Ongkos Ia Suka Bantu Aku Lalu Sembari Bersenyum Ia Dekati Si Ular Gunung Aku Memang Sudah Duga Bahwa Pagi Ini Kau Mesti Tunggui Aku Di Sini Ia Kata Hayo Kita Berangkat Kau Boleh Temankan Aku Pergi Kepoteng Supo Ancu Seperti Biasanya Lantas Tertawa Hari Ini Lito Ayah Omongan Bikin Aku Gerang Ia Bilang Sebenarnya Kalau Sudah Tiba Saatnya Aku Barangkali Tidak Bisa Turun Tangan Akan Bantu Kau Tetapi Aku Suka Temani Kau Pergi Supaya Kau Tidak Terlalu Mas Gul Tanda Petik Supo Ancu Lantas Terancap Kipasnya Di Pinggang Dari Selakuda Ia Tarik Topi Rumputnya Yang Lebar Yang Terus Dicebloskan Di Kepala Kemudian Setelah Loloskan Leskuda Dari Tambatan Ia Loncat Naik Atas Binatang Tunggangannya Itu Dan Jalan Berendeng Menuju Kesehatan Dalam Hawa Udara Yang Panas Itu Si Gemuk Bertubuh Besar Dan Krok Mok Jalan Belum Seberapa Jauh Ia Sudah Mandi Keringat Ia Buka Bajunya Hingga Mesti Pertonton Kan Punggungnya Yang Penuh Daging Dan Minyak Dan Kulitnya Hitam Itu Toh Ia Tidak Mau Mengasoi Jalan Terus Di Waktu Tengah Hari Dua Orang Ini Mampir Di Sebuah Warung Teh Kampungan Di Situ Mereka Minta Disediakan Nasi Sehabis Bersantap Sub Poan Cung Baiklah Aku Tidur Dahulu Sebentar Baru Kita Lanjutkan Perjalanan Kita Kata Li Bawa Pada Kawannya Itu Keretanya Tekngoya Jalan Paling Cepat Mendahului 6 Atau 70 Li Kuda Kita Bisa Lari Keras Sebentar Sore A I A Besok Mungkin Kita Dapat Canda Mereka Kita Tidak Usah Terburu Tapi Supo Ancu Agaknya Tidak Mau Mengaku Lelah Tidak Usah Ia Kata Dan Lantas Minta Air Dingin Dengan Apa Ia Guyur Mukanya Hingga Jadi Segar Pula Dua Maka Tidak Heran Sore Itu Mereka Telah Bisa Susul San Cheng Li Bo Pek Lantas Memperkenalkan Gergo Jawa Weng Pada Pasan Cho A Berapa Jauh Jarak Antara Kita Dengan Kertanya Tekngoya Tanya Bo Pek Kira 4 Atau 5 Li Sahut San Cheng Li Sekarang Tidak Usah Kita Susul Mereka Pemuda Kita Kasih Tau Kita Pun Baik Jalan Penginapan Dengan Terpecah Dua Supo An Chu Tetap Ikut Bo Pek Krum En San Cheng Li Luar Biasa Sebab Saudagar Bukan Tiausu Juga Bukan Esoknya Pagi Orang Berjalan Seperti Saling Susul Mereka Jalan Belum Seberapa Lama Lantas Di Depan Ditegalan Kosong Mereka Lihat Lerotan Kereta Perantayan Sedang Jalan Beruntun Bo Pek Dan Supo An Melalui Kira Duali Barulah Mereka Jalan Pula Dengan Perlahan Esoknya Dua Rombongan Itu Sudah Masuk Dalam Daerah Tok Chiu Kita Juga Baik Berpisahan Supo An Jukata Pada Bo Di Tok Chiu Ini Ada Lau Cipta Iswe Yang Ada Menjadi Kenalanku Biasanya Kalau Lewat Disini Aku Tentu Mampir Untuk Beberapa Hari Terhadap Aku Ia Baik Sekali Tapi Pada Tahun Yang Sudah Karena Ia Telah Bertempur Dengan Nona Jie Dan Kena Dibacok Ia Membenci Sangat Nona Itu Sekarang Ini Lantaran Ia Dandam Oleh Oey Kiepok Ia Pun Membenci Ikau Dan Tek Ngo Ya Dari Itu Ia Suka Bantu Tio Giyokin Kalau Ia Sudah Pergi Kepoteng Itulah Bisa Dibilang Baik Juga Tapi Kalau Ia Masih Ada Di Rumah Apabila Ia Lihat Aku Jalan Bersama To Aya Aku Bisa Dapat Susah Ia Bisa Bunuh Aku Ia Punya Banyak Matu Dan Kaki Tangan Ia Sendiri Pandai Menggunai Golok Melihat Orang Begitu Jerih Terhadap Lau Cip Tais We Bope Bersenyum Mewah Baik Mari Kita Berpencari Kata Seraya Manggut Kau Boleh Keprek Kudanya Dan Tinggalkan Si Gemuk Di Belakang Dengan Cepat Ia Telah Datang Dekat Pada Lerotan Kereta Perantayan Ia Kasih Kudanya Jalan Dengan Perlahan Tapi Ia Tidak Mau Pisahkan Diri Jauh Karena Ia Telah Ketaui Di Daerah Tok Ciu Ini Dimana Lau Cip Tais We Jadi Dato Sembarang Waktu Teks Yau Hang Bisa Hadapi Tapi Di Daam Satu Hari Tok Ciu Telah Dilalui Dengan Selamat Malam Itu Bo Singgah Di Hop Pai Tiam Tak Lama Kemudian Sup Po An Ciu Datang Menyusul Dengan Warta Bahwa Lau Cip Tais We Sudah Berangkat Kepoteng Tetapi Tak Mau Membantu Malah Orangnya Juga Dilarang Campur Tangan Oleh Karena Ini Hampir Ciu Hang Berbentrok Dengan Tio Giyokin Pasan Lio Terangkan Lebih Jauh Tzu Hang Ambil Sikap Ini Oleh Karena Ia Meneati Pesanan Gurunya Kim Tuf Fang Bo Mendengar Itu Diam Bo Peg Kagumi Fang Bo Tidaklah Kecewa Fang Bo Menjadi Hoan Di Diri Sekarang Ia Cegah Muridnya Runtuh Kantek Sio Hang Sikap Ini Harus Dipuji Di Belakang Hari Kalau Ada Ketika Aku Mesti Cari Ia Untuk Dijadikan Sahabatku Esoknya Dalam Perjalanan Supo Ancu Menjadi Kawan Sebab Si Ular Gunung Tidak Kawatirkan Lagi Lau Citi Hai Su Dua Hari Lelah Lewat Mereka Telah Lalui Teng Hindan Masuk Dalam Daerah Ciesiu Karena Hebatnya Musim Kering Di Jalan Sedikit Sekali Orang Yang Berlalu Lintas Di Kiri Kanan Jalanan Pohon Padi Pada Kering Berdiri Tegak Laksana Mayat Hidup Mereka Telah Melalui Lima Atau Enam Li Ketika Dari Jurusan Barat Dimana Ada Persimpangan Jalan Mendadak Tertampak Debu Mengulak Naik Disertai Ramainya Kaki Kuda Yang Lari Keras Kemudian Dengan Lekas Kelihatan Munculnya Empat Penunggang Kuda Di Mulut Simpang Jalan Iiu Mereka Semua Berpakaian Ringkas Dan Bertudung Lebar Mereka Menuju Ke Arah Selatan Semelarik Kaburkan Kuda Mereka Sering Mereka Menoleh Ke Belakang Boleh Jadi Disebabkan Mereka Lihat Ada Dua Penunggang Kuda Di Belakangnya Yalah Li Kuda Itu Cekal Senjata Dua Antaranya Bawa Senjata Panjang Ia Seperti Kenalkan Satu Di Antaranya Sebagai Selu POU Guihang Siang Yang Ia Telah Pecundangi Di Si H.O. Sia Oleh Karena Menduga Pasti Bahwa Ia Sedang Berhadapan Dengan Komplotan Yang Hendak Bikin Celaka Teks Siang Siap Dengan Pedang Nyalah Pikir Hendak Terjang Mereka Tapi Kata Si Gemuk Yang Wajahnya Berbah Dengan Nyata Dengan Tangannya Ia Segera Menunjuk Lihat Itu Yang Pake Celana Hitam Ia Tambahkan Dia Itu Kim Chiyo Tio Giyok Tiga Yang Lain Aku Tidak Kenal Ah Mereka Rupanya Telah Dapat Lihat Kita Bawa Kurang Senang Agaknya Menampak Ketakutannya Sahabat Ini Sekarang Kita Bertemu Musuh Di Tempat Begini Kini Waktunya Buat Hajar Dan Singkirkan Mereka Ia Kata Dengan Sengit Dengan Singkirkan Mereka Di Sini Kita Jadi Tidak Usah Bikin Tek Ngoyak Kaget Elo Su Kenapa Kau Ketakutan Eh Sembari Kata Begitu Baw Pek Kudanya Akan Dikasih Lari Melayu Sambil Berteriak Cuan Di Depan Tahan Ia Pun Sudah Lantas Hunus Pedangnya Empat Penunggang Kuda Itu Tahan Kuda Mereka Kelihatannya Mereka Bicara Satu Pada Lain Mungkin Kui Hang Siang Mengenali Li Bo Pek Dan Beritahukan Itu Pada Tio Gio Kin Kemudian Mereka Lomiya Turun Dari Masing Kudanya Dan Siap Dengan Senjata Mereka Dengan Cekal Tumbak Tio Gio Kin Berdiri Di Tengah Jalan Besar Kau Mundur Tenggi Kepandainya Tapi Kui Hang Siang Yang Kelihatannya Marah Besar Tak Memperdulikan Ia Maju Terus Hari Ini Aku Mesti Balas Sakit Hatiku Ia Berkata Dengan Nyaring Li Bo Pek Datang Dekat Dengan Lekas Ia Lihat Orang Telah Turun Dari Kudanya Dan Siap Ia Juga Lantas Loncat Dari Kudanya Sendiri Kemudian Maju Mendekati Ia Segera Kau Adalah Peryundangku Kau Baik Jangan Antarkan Jiwa Lebih Dulu Ia Kata Dengan Menghina Yang Mana Tio Gio Kin Angkat Tumbaknya Seraya Berkata Aku Kim Tio Tio To Ataya Apakah Li Bo Pek Benar Aku Li Bo Pek Sahut Pemuda Kita Dengan Berani Aku Telah Dengar Hal Kau Yalah Pada Tahun Yang Lalu Kau Telah Disewa Oleh Oey Kiepok Dan Telah Datang Kota Raja Sayang Waktu Itu Aku Tidak Berada Di Sana Lantaran Ada Urusan Penting Yang Memaksa Aku Mesti Berlalu Dari Kota Raja Tetapi Waktu Itu Kau Telah Kelarkan Di Luaran Bahwa Aku Takut Padamu Dan Tidak Berani Ketemukan Kau Obcehan Mu Itu Bikin Aku Mendongkol Tetapi Urusanku Yang Penting Bikin Aku Tidak Sempal Cari Kau Kawanan Manusia Rendah Untuk Bikin Perhitungan Sekarang Ini Kembali Aku Dengar Bahwa Kau Sudah Kena Disogok Sogok Oleh Oey Kiepok Untuk Cegat Dan Celak Ketek Siau Hang Di Tengah Jalan Perbuatan Ini Adalah Perbuatan Manusia Rendah Maka Itu Aku Telah Datang Menyusul Akan Cari Kau Tapi Aku Seorang Pemurah Dan Sabar Di Antara Kita Juga Tak Ada Permusuhan Besar Dari Itu Apabila Kau Mau Sadar Dan Tidak Lagi Musuh Kantek Siau Hang Aku Tidak Mau Jiwamu Baiklah Ketaui Adatku Apabila Kita Bertempur Sukar Dibilang Bahwa Aku Tidak Akan Bunuh Kau Bopek Bicara Dengan Setulusnya Ketika Ia Mengucap Demikian Karena Orang Lain Tidak Seharusnya Ia Musuhkan Juga Sebagai Siu Bi Ye T Tapi Ia Telah Bicara Keras Sedang Tio Giyokin Beradat Keras Juga Kim Chiyo Menjawab Dengan Gusar Tio 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 Aku Tidak Perlu Pulang Sebab Tidak Lain Adalah Untuk Menunggu Kau Supaya Kita Bisa Adu Kepandayan Jikalau Tidak Ada Kasih Yang Tentu Aku Sudah Bunuh Jie Laut Tio Gunah Balas Sakit Hati Mertua Lelakiku Jie Siulian Dan Tek Siah Hang Telah Hinakan O Yesu Ya Mereka Telah Bunuh Iparku Dan Lukai Sahabat Kulau Citya Dan Tutu Ayah Semua Itu Sebab Mereka Andalkan Keangkeran Kau Sekarang Kita Bisa Bertemu Jikalau Bukannya Kau Yang Mampus Tentu Aku Mari Orang Sili Jangan Banyak Lagak Ucapan Tio Giyokin Itu Ditutup Berbareng Bergeraknya Tumbaknya Yang Ujungnya Menyambar Tenggorokan Bowe Oleh Karena Sudah Siap Dengan Mudah Bowe Sampok Senjata Itu Berbareng Membalas Menikam Ke Arah Dada Tio Giyokin Berkelit Mundur Sampai Dua Tindak Tetapi Karena Gaganannya Panjang Ia Bisa Menusuk Pula Dugaan Bowe Tidak Mundur Hanya Berkelit Kesamping Kasih Lewat Tusukan Ia Maju Seraya Ulur Tangan Kirinya Akan Sambar Tumbak Itu Yang Ia Terus Pegang Menampak Demikian Gui Hang Siang Maju Dengan Tumbaknya Akan Tusuk Musuh Yang Ia Benci Dengan Jalan Ini Ia Pun Hendak Tolong Tio Giyokin Supaya Kawan Ini Bisa Tarik Lolos Tumbaknya Li Bo Berlaku Gagah Dan Berani Tidak Perduli Ia Dikerubuti Berdua Ia Tidak Mau Lepaskan Tumbaknya Kim Chiyo Si Tumbak Emas Dengan Sebelah Tangan Ia Tangkis Tumbak Nya Gui Hang Siang Ketika Tumbak Musuh Terpental Ia Barengkan Lompat Maju Sambil Pedangnya Membacok Bekas Pecundangnya Itu Tio Giyokin Sangat Penasaran Dengan Kedua Tangannya Ia Menarik Dengan Keras Akan Melepaskan Senjatanya Dan Dengan Kakinya Ia Dupak Musuhnya Tapi Bo Pec Tidak Mau Lepaskan Tumbak Itu Tidak Perduli Orang Telah Berontak Dua Konconya Gui Hang Siang Melihat Dua Kawannya Tidak Berdaya Mereka Maju Membantu Mereka Menyarang Dengan Golok Dengan Tetap Gunai Sebelah Tangannya Li Cobaan Tio Giyokin Akan Membetot Lolos Tumbaknya Tidak Menjadikan Halangan Baginya Cekalannya Tetap Keras Kudanya Tangguh Malah Dengan Kegesitannya Baru Saja Sekali Menangkis Ia Telah Rubuhkan Satu Konco Dari Gui Hang Siang Adalah Setelah Musuh Tinggal Bertiga Li Bo Pelepaskan Cekalannya Sembari Berbuat Demikian Ia Loncat Pada Gui Hang Siang Dengan Tombak Ia Ingin Rubuhkan Selu Peo Agar Bisa Layani Si Tumbak Emas Dengan Leluasa Gui Hang Siang Berkelahi Dengan Matian Ia Kerjakan Tumbak Seperti Orang Kalap Senjata Itu Menusuk Berulang Dengan Gencar Tetapi Dengan Caranya Ini Ia Melulu Membangkitkan Hawa Amarah Siapa Jadi Sengit Sekali Hingga Serangannya Jadi Sangat Hebat Satu Kali Tumbak Menikam Bu Menangkis Dengan Keras Selagi Tumbak Terpental Anak Muda Ini Lompat Seraya Membacok Pula Dengan Cepat Sekali Gui Hang Siang Sangat Terperanjat Ia Tak Dapat Menangkis Bahkan Berkelit Pun Sudah Tidak Ada Kesempatan Dengan Satu Jeritan Iga Kanannya Kena Dibacok Tubuhnya Ikut Robuh Berbareng Dengan Terlepas Tumbaknya Dengan Tubuh Tak Berkutik Lagi Napas Berhenti Jalan Tio Giyokin Telah Dapat Pulang Tumbaknya Ia pun Kaget Dan Gusar Melihat Rubuhnya Konconya Dan Sahabat Karib Itu Maka Itu Ia Jadi Sengit Sekali Justeru Li Bo Pek Memelakanginya Dengan Mengisi Kirim Tikamannya Pada Punggung Lawannya Akan Tetapi Bo Pek Setelah Rubuhkan Gui Hang Siang Segera Putar Tubuhnya Dengan Sebat Maka Itu Menampak Datangnya Tumbak Ia Tangkis Serangan Itu Ia pun Sengit Semangatnya Seperti Dapat Temposan Maka Setelah Menangkis Ia Balas Menikam Dan Menyesat Keduanya Sekarang Bertempur Pula Dengan Seru Beruntung Bagi Li Bo Pek Konco Kedua Dari Gui Hang Siang Tidak Punya Guna Setelah Melihat Kawannya Rubuh Dan Gui Hang Siang Menggeletak Ia Tidak Berani Meju Lagi Maka Itu Pemuda Kita Jadi Bisa Layani Si Tumbak Emas Satu Lawan Satu Luar Dugaannya Pemuda Kita Tio Giyokin Namanya Saja Tersohor Menghadapi Dia Kepandayanya Tidak Bisa Digunai Secara Semestinya Dengan Lekasi Tumbak Emas Kena Didesak Tidak Pernuli Senjatanya Panjang Dan Ia Termasyur Karena Ilmu Tumbak Itu Atas Desakan Itu Tio Giyokin Mesti Main Mundur Malah Satu Kali Ia Mundur Sambil Loncat Sedikit Jauh Guna Menarik Napas Tapi Lawannya Tidak Mau Menggasi Hati Sambil Berloncat Juga Ia Didesak Terus Percuma Ia Menusuk Saban Tumbak Dengan Mudah Kena Ditangkis Atau Kalau Musuh Berkelit Ia Mesti Cepati Tarik Pulang Senjatanya Itu Sebab Ia Takut Bowe Nanti Dapat Memegangnya Pula Sesudah Rangsakan Tiga Atau Empat Jurus Bowe Bikin Matanya Tio Giyokin Menjadi Kabur Dan Permainan Tumbak Menjadi Kalut Hingga Hatinya Si Tumbak Emas Menjadi Gentar Akhirnya Dengan Terpaksa Orang Si Tio Berteriak Tahan Dulu Aku Hendak Bicara Apa Mau Selagi Menusuk Dengan Hebat Maka Giyokin Kaget Sambil Menjerit Ia Menangkis Secara Kelabakan Tidak Urung Ujung Pedang Telah Menyambar Iga Kiri Atas Nama Tio Giyokin Lagi Sekali Menjerit Tumbak Terlempar Kedua Tangannya Dipakai Menekap Iganya Itu Ia Rubuh Dengan Mendidarah Dan Bergelisahan Bowe Lihat Orang Rubuh Pedangnya Ia Ayun Pula Akan Habiskan Jiwa Musuh Itu Tapi Di saat Pedang Mau Dikasih Turun Mendadak Ia Batalkan Karena Ingat Bahwa Dengan Si Orang Sitio Ini Ia Tidak Bermusuh Hebat Hingga Tidak Perlu Untuk Habiskan Jiwanya Konconya Guihang Siang Yang Tinggal Sendirian Jadi Mati Daya Lekas Ya Lempar Goloknya Menghampirkan Anak Muda Kita Ia Bertekuk Lutut Akan Minta Ampun Kau Bangun Menitah Bow Jangan Takut Aku Tidak Nanti Bunuh Kau Melukai Mereka Itu Saja Ialah Karena Terpaksa Aku Bukan Orang Kejam Sekarang Dengar Perkataanku Aku Yang Melukai Mereka Aku Bertanggung Jawab Di Muka Pembesar Negeri Atau Perkara Mau Ditarik Panjang Dihabiskan Di Antara Kita Sendiri Aku Bersedia Turuti Kehendak Kau Orang Di Dalam Tempo Sepuluh Hari Aku Nanti Menunggu Dipak Hia Ketawi Olahmu Orang Luar Tiada Sangkutnya Dengan Urusan Ini Konconya Guihang Siang Mangguk Berulang Baik Baik Aku Mengerti Sahut Ya Bopek Lantas Bereskan Pakaiannya Dengan Bawa Pedangnya Ia Hampirkan Kudanya Ia Baru Mau Loncat Naik Atas Binatang Tunggangan Itu Ketika Kudanya Dari Jauh Si Ular Gunung Sudah Perdengarkan Teriakannya Berulang Lito Aya Lekas Lekas Di Selatan Sana Orang Sedang Berkelahi Lau Cittai Su Bo Dengar Ucapan Itu Dengan Nyata Dengan Tidak Aya Lagi Ia Loncat Naik Atas Kudanya Yang Ia Terus Kasih Kabur Ke Jurusan Dimana Beradanya Lerotan Kereta Perantayan Ia Mesti Melalui Tiga Empat Li Ketika Ia Lihat Orang Bertempur Dalam Dua Rombongan Sedang Lima Kereta Telah Berhenti Berbaris Di Tengah Jalan Ia Memburu Terus Sambil Kasih Dengar Seruannya Cepat Sekali Pemuda Kita Sudah Sampai Ia Loncat Turun Dari Kudanya Dan Maju Menerjang Dengan Pedangnya Secara Mudah Ia Rubuhkan Dua Orang Lau Cittai Yoki Yantong Yang Mesti Lindungi Teks Yau Hong Mesti Berkelahi Didekat Kereta Lawannya Adalah Beberapa Orang Lau Citt Tentu Sekali Karena Itu Ia Tidak Bantu San Cheng Li Siapa Menghadapi Lau Cittai Sue Dan Agaknya Mesti Bertarung Secara Matian Tapi Suheng Nha Jie Siulian Telah Dapat Tau Datangnya Bala Bantuan Malah Bantuan Itu Berupa Li Bopek Orang Yang Tak Disangka Sekejap Saja Semangatnya Bangun Tidak Heran Kalau Sekarang Ia Berbalik Bisa Desak Musuhnya Secara Hebat Kau Mundur Berteriak Bopek Yang Telah Maju Menghampiri Lau Citt Karena Tidak Ada Orang Yang Berani Dekati Ia Begitu Lekas Ia Sudah Minta Dua Korban Sembari Berteriak Begitu Ia Lompat Kejurusannya Lau Citt Sambil Pedangnya Terus Dikasih Bekerja Menghadapi Serangan Berbahaya Seperti Itu Selagi Ia Sendiri Terdesak Lau Citt Taiswe Tidak Dapat Ketika Untuk Menangkis Maka Terpaksa Ia Buang Dirinya Kesamping Tetapi Diluar Dugaannya San Cheng Li Yang Serang Ia Sudah Membacok Berbareng Dengan Tusukan Pedangnya Bopek Dari Itu Golok Telah Mengenai Punggungnya Dengan Ia Tak Berdaya Sama Sekali Hingga Dengan Keluarkan Jeritan Yang Mengerikan Tubuhnya Rubuh Terguling San Cheng Li Menjadi Kalap Setelah Rubuhkan Musuh Yang Tangguh Itu Ia Amuk Kawannya Lau Citt Beberapa Orang Mendapat Luka Apabila Bopek Tidak Mencegahnya Ia Tentu Masih Kerjakan Goloknya Dengan Tidak Mengenal Kasihan Memang Sangat Benci Kejahatan Di Antara Orangnya Lau Citt Tais Woy Banyak Yang Dapat Luka Parah Yang Masih Rebah Pingsan Di Atas Tanah Lukanya Hebat Dagingnya Hampir Terpotong Putus Dalam Sengitnya San Cheng Li Hampirkan Musuh Itu Yang Ia Hendak Bikin Kutung Dua Tubuhnya Jangan Mencegah Bopek Yang Merampas Goloknya Dan Menancap Kaunya Di Selah Kuda Sekarang Pergi Kau Maju Lebih Dulu San Cheng Li Mengerti Bahwa Bopek Ingin Ia Tetap Jangan Unjuk Diri Sebagai Pelindung Dari Teks Xiao Hong Ia Tertawa Dan Loncat Naik Atas Kudanya Setelah Susuti Keringat Di Mukanya Ia Kasih Kudanya Berlalu Dari Tempat Adu Jiwa Itu Sementara Itu Xiao Hong Sudah Turun Dari Keretanya Bersama Ia Juga Beberapa Orang Polisi Yang Menjadi Pengantarnya Orang Boan Itu Untuk Haturkan Terima Kasih Pada Pemuda Itu Diam Bo Perhatikan Semua Hamba Negeri Itu Pada Wajah Mereka Sedikit Pun Tidak Ada Roman Kaget Atau Berkhawatir Ia Mengerti Akan Hal Ini O E Kiepok Bersekongkol Dan Kirim Rombongannya Tio Gio Kin Pegat Xiao Hang Buat Binasakan Di Tengah Jalan Tentang Niatan Itu Pasti Semua Hamba Negeri Ini Telah Mendapat Tau Rupanya Mereka Juga Sudah Makan Uangnya Siu Biet Maka Mereka Tidak Ambil Tindakan Apa Karena Ini Bo Jadi Mendongkol Dan Murka Melulu Sebab Bisa Kendalikan Dirinya Maka Ia Hanya Unjuk Senyuman Ewah Cuan Silahkan Kau Orang Lanjutkan Perjalanan Kata Ia Dengan Suara Menyindir Jangan Khoatir Di Depan Tidak Akan Terjadi Onar Pula Tio Ge Oke Kin Dan Gui Hang Siang Aku Telah Bunuh Mati Ia Acungkan Pedangnya Maka Tuan Harap Kau Orang Berlaku Hati Sedikit Tidak Perduli Siapa Siapa Berani Berlaku Tidak Selayaknya Terhadap Tek Ngero Ya Pedangku Ini Tidak Akan Mengasih Ampun Lagi Ucapan Ini Yarek Berupa Ancaman Bikin Ciut Hatinya Hamba Negeri Itu Tidak Nanti Kami Alpakan Tek Ngero Ya Berkata Mereka Yang Paksakan Dui Bersenyum Harap Lito Aya Tidak Buat Khoatir Sampai Disitu Barulah Tek Syao Hang Dapat Kesempatan Untuk Bicara Hian Tue Bagaimana Kau Bisa Berada Disini Ia Tanya Terang Berbareng Merasa Sangat Bersyukur Orang Boan Ini Heran Sekali Apakah Kau Mau Pulang Sekarang Bo Awasi Sahabatnya Dengan Tajam Hampir Air Matanya Meleleh Keluar Bahna Terharunya Karena Ia Mengerti Betul Bagaimana Besar Bahaya Yang Mengancam Orang Sitek Yang Baik Budi Ini Ia Lekas Simpan Pedangnya Dan Loncat Naik Atas Kudanya Ia Tidak Mau Omong Banyak Ia Berkeong Ciu Pada Saudara Angkat Itu Seraya Berkata Dengan Perlahan Koko Baik Baik Jaga Dirimu Aku Mau Pulang Kemudian Sesudah Kasih Hormat Pada Yoki Antong Yang Mengawasinya Dengan Tidak Sempat Berkata Apa Ia Putar Kudanya Untuk Dikasih Berlalu Menuju Ke Utara Sembari Jalan Beberapa Kali Ia Menoleh Kebelakang Kejurusannya Teks Yau Hong Siapa Sudah Naik Alas Keretanya Begitu Juga Semua Hamba Negeri Hingga Lima Kereta Melerok Seperti Biasanya Sesudah Dapat Kenyataan Lerotan Itu Telah Berangkat Baru Pemuda Ini Lanjutkan Perjalanannya Dengan Hatilah Supo Anju Dan Kudanya Tidak Kelihatan Metah Hidungnya Entah Kemana Perginya Si Gemuk Itu Tetapi Bo Pek Juga Tidak Perhatikan Si Ular Gunung Yang Aneh Itu Dengan Lawan Sangat Panas Ia Jalan Terus Ia Lakukan Perjalanan Pulang Ia Ingin Lekas Kembali Ke Pak Hia Karena Ia Sudah Berkeputusan O Iyek Mesti Disingkirkan Untuk Hindarkan Penduduk Kota Raja Dari Keganasannya Hartawan Yang Jahat Dan Kejam Itu Lagian Kalau Si Jahat Boleh Tinggal Di Rumah Dengan Hati Tenteram Tentang Dirinya Sendiri Sesudah Bunuh O Iyek Kepok Nanti Ia Tidak Pikirkan Mati Atau Hidup Semua Itu Adalah Urusan Di Belakang Juga Selama Di Perjalanan Bo Tidak Pikirkan Lagi Hal Korbannya Mereka Mampus Semua Atau Ada Yang Bisa Hidup Lagi Dua Hari Bo Sudah Lakukan Perjalanan Pada Magrib Itu Ia Sampai Di Daerah Liuli H.O.O. Langit Penuh Awan Tebal Yang Bersinar Layang Hingga Rupanya Seperti Sulaman Tetapi Di Matanya Anak Muda Ini Sinar Layang Itu Meiupakan Darah Hidup Yang Kemerah Merahan Ia Kasih Kudanya Jalan Di Tengah Tegalan Yang Luas Ia Awasi Sawah Yang Seperti Tiada Ujung Pangkalnya Angin Musim Panas Meniup Menerbitkan Suara Disitu Pun Tidak Ada Suatu Rumah Orang Hingga Tidak Bisa Tertampak Asap Dari Dapur Tidak Ada Seorang Juga Yang Melintas Di Tempat Sunyi Itu Ia Jalan Terus Seorang Diri Dengan Tenang Ia Sudah Melalui Lagi Kira Dua Li Jagad Telah Jadi Gelap Karena Datangnya Seng Malam Tapi Ia Ingin Lekas Masuk Kedalam Kota Ia Masih Jalan Terus Li Li H.O.O. Adalah Daerah Luar Kota Raja Selagi Pemuda Itu Jalan Terus Dengan Iseng Mendadak Di Belakangnya Ia Dengar Suara Berketoprakannya Kaki Kuda Hingga Ia Jadi Heran Dan Menoleh Akan Lihat Siapa Adanya Si Penunggang Kuda Apakah Supo Ancu Yang Susul Aku Bopek Menduga Ia Tidak Takut Ia Hanya Sedikit Heran Makin Lama Kuda Datang Makin Dekat Tetapi Dalam Keadaan Gelap Seperti Itu Sukar Akan Lantas Lihat Nyata Si Penunggang Kuda Yang Hanya Bergelemek Sebagai Bayangan Yang Samar Samar Adalah Setelah Orang Sudah Datang Dekat Bopek Tampak Penunggang Itu Bukannya Sukian Si Terok Mok Yang Menunggang Kuda Hewan Hanya Seorang Tua Yang Tubuhnya Tinggi Yang Kumis Dan Rambutnya Sudah Putih Semua Karena Ini Ia Lantas Tidak Memperhatikannya Lebih Jauh Dan Melanjutkan Pula Perjalanannya Penunggang Kuda Di belakang Dengan Lekas Telah Sampai Didekat Bopek Ia Kasih Binatang Tunggangannya Yang Berbulu Putih Lari Terus Selagi Hampir Berendeng Mendadak Bopek Rasai Sameran Cambuk Pada Punggungnya Hingga Tentu Saja Ia Jadi Terperanjat Dan Heran Tetapi Sebelum Sempat Buka Mulutnya Si Orang Tua Yang Tertawa Berkakakan Sudah Pecut Kudanya Buat Dikasih Lari Lewat Seperti Terbang Cepatnya Cambukan Itu Tidak Menerbitkan Rasa Terlalu Sakit Tetapi Perbuatan Itu Bikin Bopek Sangat Mendengkol Siapa Tidak Bisa Jadi Kalau Orang Tua Itu Kesalahan Menyambuk Seban Siapa Kesalahan Tidak Nanti Ia Tertawa Maka Ia Lalu Menyusul Sambil Berteriak No Orang Tua Di Depan Tahan Tahan Kenapa Kau Sabat Aku Si Orang Tua Tidak Guberis Tegoran Itu Kudanya Kabur Terus Bopek Tak Dapat Menyandak Tau Orang Itu Dengan Kudanya Yang Berbulu Putih Yang Tadi Tertampak Nyata Telah Ienyap Menghilang Di Tempat Gelap Yang Tertampak Hanya Jagat Yang Gelap Petang Bah Nah Rannya Bopek Tahan Kudanya Ia Asah Otaknya Akan Ingat Romannya Si Orang Tua Itu Yang Tadi Ia Lihat Dalam Sekelebatan Aku Seperti Kenal Dia Ia Kata Dalam Hatinya Dengan Penuh Kesangsian Lah Merasa Bahwa Ia Seperti Kenal Baik Muka Itu Oh Tiba Ia Berseru Dengan Tertahan Itulah Romannya Gialo Opiao Tau Ayahnya Siulian Yang Telah Menutup Meter Rupanya Ia Jagotua Dari Kalangan Kangou Aku Tidak Kenal Dia Tetapi Dia Mestinya Kenal Aku Maka Juga Kebetulan Ketemu Di Sini Ia Main Dengan Aku Cambukannya Barusan Tidak Keras Sudah Sekarang Aku Mesti Pulang Aku Punya Urusan Penting Setelah Memikir Begini Ia Lantas Menuju Langsung Ke Kota Malam Itu Supaya Tidak Usah Lakukan Perjalanan Terus Ia Mampir Di Busun Di Mana Ada Pondokan Di Situ Ia Bisa Rebahkan Diri Akan Melenyapkan Lelah Sesudah Bertempur Berulang Dengan Keluarkan Tenaga Besar Dan Melalui Perjalanan Jauh Di Bawah Hawa Udara Yang Panas Keesok Paginya Barulah Ia Lanjutkan Perjalanannya Ia Mesti Gunai Tempo Kira Satu Hari Sebelum Sampai Di Kota Raja Ia Tidak Pulang Ke rumah Teks Hau Heng Ia Juga Tidak Pergi Ke Istananya Tiat Siau Pue Lek Hanya Di Anteng Mui Ia Cari Hotel Kecil Di Mana Ia Minta Kekau Sesudah Beristirahat Sekian Lama Bu Lantas Dandan Ia Berpakaian Ringkas Warna Biru Ia Tidak Pakai Topi Hanya Dengan Bawa Buntalan Panjang Ia Menuju Kepintu Kota Anteng Mui Buntalannya Itu Pedangnya Yang Ia Bungkus Dengan Rapi Ia Berjalan Dengan Hati Panas Ketika Pemuda Ini Masuk Kedalaman Teng Mui Waktu Itu Kira Jam Terasa Ia Cuma Tanya Beberapa Orang Lantas Sampai Dipaksin Kyo Di Depan Pintu Gedungnya Oeyek Kiepok Pintu Itu Besar Dan Terukir Indah Daun Pintu Yang Dicat Hitam Tertutup Rapat Di Renuka Pintu Tidak Ada Barang Satu Orang Oeyek Kiepok Benar Cerdik Pikir Bowe Terang Ia Sudan Berjaga Jaga Diri Mengetahui Bahwa Banyak Orangnya Siu Biyer Kenal Dia Bowe Tidak Berani Berdiam Lama Di Depan Pekarangan Orang Hanya Dengan Lekas Ia Pergi Kegang Yang Berdekatan Yang Sunyi Di Sini Di Bawah Sebuah Pohon Hoai Ia Nampak Akan Menantikan Ketika Dengan Otak Berpikir Tat Kala Itu Sudah Lewat Waktunya Orang Bersantap Di Atas Pohon Tong Gerat Sudah Pada Berhenti Kasih Dengar Nyanyianya Yang Berlagu Itu Juga Angin Menyambar Nyambar Dengan Perlahan Di Waktu Demikian Dari Setiap Rumah Ada Keluar Penghuninya Nyonya Tua Dan Muda Dan Anak Untuk Berangin Sesudah Mereka Selesai Dahar Yang Tua Pasang Ngomong Satu Pada Lain Anak Pada Memain Bersanda Gurau Berlarian Dan Nona Yang Kongkau Dengan Asyik Di Pihak Lain Anak Muda Yang Bengal Dengan Pakai Baju Luar Yang Kecil Dengan Kuncir Yang Besar Dan Longgar Jalan Mudar Mandir Sambil Menyanyikan Lagu Percintaan Sedang Mati Mereka Pun Dibuat Main Terhadap Nona Itu Bawa Adalah Yang Beda Seorang Diri Maka Ia Merasa Bahwa Ia Bisa Mendatangkan Kecurigaan Orang Bagi keluargang Akan Cari Warung Mi Disini Ia Minta Dua Mangkok Mi Yang Ia Terus Makan Dengan Ketimun Sebagai Kawannya Mi Itu Selama Itu Dengan Lewatnya Seng Waktu Cuaca Telah Mulai Berubah Dengan Keinginan Keras Untuk Malam Itu Dapat Binasakan Oeyek Yepok Bung Pe Keluar Dari Warung Mi Ia Belum Juga Dapat Ketika Akan Masuk Kedalam Pekarangannya Oeyek Yepok Di Depan Sebuah Warung Teh Dimana Dipasang Tetarup Yang Diterangi Lampu Ia Lihat Ada Berkumpul Banyak Orang Yang Sedang Dengarkan Tukang Cerita Si Tukang Cerita Yang Kerobongkan Diri Dengan Topi Kecil Pegang Sebuah Kipas Kipas Ini Dalam Ceritanya Ia Umpamakan Senjata Tajam Nyata Ia Sedang Ceritakan Suatu Bagian Lelakon Suhong Toan Yalah Lin Ciong Soat Yasyang Liyang San Atau Lin Ciong Pergi Liyang San Selagi Malam Penuh Saliu